Intro Selamat datang di perjalanan yang penuh pesona menuju Skotong Sebuah kawasan menacubkan di lombok barat yang menyimpan keindahan alam dan pulau-pulau eksotis Perjalanan ini akan membawa kita menjelajahi empat gili indah di sekitar Skotong Yaitu gili nangguh, gili tangkong, gili sudak, dan gili kedis Mari kita mulai perjalanan menuju Skotong dan empat gili yang akan memanjakan mata kita Halo Tribuners, saya Ayu, saya Nadia Kali ini kita bakal mengajak Tribuners untuk mengeksplore eksotisme wisata empat gili di lombok barat Kita dari Mataram mau menuju ke Skotong Yaitu gili, bye bye Perjalanan menuju Skotong dimulai dari Mataram Melintasi jalanan berliku yang dikelilingi perbukitan hijau dan desa-desa asri Setelah sekitar 1-2 jam perjalanan, kamu akan tiba di Skotong Barat dan akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah Halo Tribuners Kita udah sampai nih di Dermaga Tahun Kita akan menyeberang ke empat gili Oh iya, sebelum itu kita bakal membeli tiket penyeberangan dulu Pokoknya ikutin aja kita mengeksplore gilinya, oke? Oke, dadah Oke Tribuners, sebelum menuju ke empat gili itu Kita harus menyeberang dari Dermaga Tahun memakai perahu yang kita sewa dengan harga Rp450.000 Dengan menumpu waktu selama 15-20 menit aja Terima kasih telah menonton! Ya, sekarang kita berdua sudah di atas perahu Kita akan mengingini empat gili Tapi yang pertama kita akan pergi ke gilirang Saat perahu mulai bergerak Tribuners akan disuguhi pemandangan Laut Biru Jernih Dan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya Angin laut yang sepoi-sepoi Bikin perjalanan semakin rileks Gili Nangu sendiri mulai terlihat dengan pasir putihnya yang memanggil Dan begitu sampai Suasana tenang langsung menyambut Siap untuk petualangan strokling Atau sekedar menikmati pantai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton